Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menunaikan zakat secara daring melalui Badan Amil Zakat Nasional pada Selasa Kemari di Istana Negara. Ikrar dan doa pencerahan zakat pun dilakukan secara tatap muka melalui panggilan video yang diterima langsung oleh Ketua Basnas. Diharapkan dana zakat bisa membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 di tanah air. Saya berharap dana zakat yang dihimpun oleh Basnas dapat digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dampak dari pandemi COVID-19. Dan terakhir, saya mengajak para muzaki, para pemberi zakat untuk memberikan zakat melalui Basnas supaya lebih aman, supaya lebih teratur, supaya lebih tepat penyalurannya. Saya Presiden Republik Indonesia menyerahkan dana zakat sebesar sebagaimana yang terlampir kepada Basnas untuk disalurkan kepada mustahik. Amin Zakat Nasional menerima dana zakat Bapak Presiden Republik Indonesia sebesar sebagaimana terlampir untuk disalurkan kepada para mustahik sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang Bapak berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang Bapak simpan, dan menjadikannya sebagai pembersih bagi Bapak. Rabbana adina fidunya hasanah, wafil akhirati hasanah, waqina adab banar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Menggunakan syariah untuk selamanya, dan mengeks sesuai ketentuan syariah. Terima kasih. Terima kasih.